Intro Pemirsa berinvestasi di sektor produk putih memang memiliki prospek yang cukup bagus di tengah kebutuhan tingkat hunian yang masih cukup besar di Indonesia Bingung mencari properti yang cocok untuk ditempati dan bingung mengelola investasi properti sebagai lahan bisnis mungkin informasi berikut ini bisa menjadi referensi untuk Anda Pemirsa dikutip dari berbagai sumber pembeli properti di Indonesia dan umumnya diwakili oleh dua tipe Tipe yang pertama adalah end user atau membeli properti untuk digunakan sendiri dan tipe investor membeli properti untuk dijadikan lahan bisnis Pembeli properti yang merupakan investor di Indonesia ada sekitar 30% Bahkan angka tersebut diakini banyak pihak bisa lebih besar pada sektor apartemen yang bisa mencapai 60 hingga 70% Hal ini menyebabkan banyak pengembang yang kemudian membuat proyek-proyek apartemen dengan harga yang kapatif market yang memang ditargetkan untuk investor Selain itu faktor lainnya yang tak kalah penting adalah apakah properti tersebut bisa disewakan atau tidak Banyak kondisi keputusan untuk menyewakan properti yang sudah dibeli membuat investor atau pemilik properti menjadi pusing Tidaknya itu pihak yang mengurus segala macam proses sewa pun turut mengatui pikiran para investor Terutama investor di luar kota yang membeli propertinya di kota lain Menjawab tantangan tersebut Urban Ace memberikan solusi bagi para investor Melalui aplikasi layanan Urban Ace Property Range Service Melalui layanan Urban Ace Property Range Service Semua properti yang dipasarkan seperti rumah, apartemen, ruko maupun kantor akan diberikan waranti servis Seperti apa perkembangan aplikasi layanan Urban Ace Property Range Service pas kamu masuk ke dalam IDX Inkubator Dan bagaimana peluang Urban Ace Property Range Service kedepannya untuk listing di Pursa Efek Indonesia Mari kita simak perbincangan dalam IDX Inkubator Newborn sesaat lagi Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di market review di segmen ini Kita akan membahas Urban Ace aplikasi agent property di mana di segmen ini setiap jumlah seperti biasa market review hadir dalam IDX Inkubator atau IDX Newborn dalam hal ini Nah untuk membahasnya Urban Ace aplikasi agent property sudah hadir di Menho Bursa Efek Indonesia ada Bapak Aroni Wisan yang merupakan CEO dari Urban Ace kita akan langsung sahabat saja Pak Aroni apa kabar anda itu Pak? Selamat pagi, apa kabar David? Selamat pagi Indonesia Terima kasih Pak Aroni sudah meluangkan waktu di IDX Channel memang di setiap Jumat IDX Inkubator hadir di program kita di market review Pak Aroni untuk mengawali perbincangan kita kita ingin tahu lebih detail lagi apa itu aplikasi Urban Ace? Urban Ace adalah property agent jadi kita property agent yang pertama di Indonesia yang mencoba menggabungkan online dengan offline jadi kalau property agent yang sekarang di pasar itu kebanyakan pakai offline aja, pakai kaki aja jadi kita mau kombinasikan jadi karena kita percaya bahwa sekarang orang beli property sebelum beli property carinya informasinya di online dulu makanya kita bikin website www.urbanace.com ketemu di sana, lihat apa yang anda butuhkan dan tidak ketemu pun tanya informasi kemudian kita akan layani offline jadi kita mau gabungkan online to offline journey dalam satu platform end-to-end fiturnya apa saja? jadi di dalam itu Anda customer mau jual property tinggal masuk ke urbanace.com, daftarkan property jadi tiga langkah langsung property Anda dalam satu kali 24 jam akan live di urbanace.com setelah itu kita yang tangani kita yang pasarkan, kita yang carikan beli, pembelinya, semuanya kita hanya charge commission, kita tidak charge fee untuk pasang karena kita adalah property agent, kita transaction base jadi kemudian yang kedua adalah beli property baru saat ini urbanace.com koleksi property nya salah satu yang terbesar di Indonesia kita mempunyai 500 property baru dari 60 property developer jadi top 40 property developer sudah menjadi partner kita ada beberapa kita ditujuk sebagai lead agent, official exclusive agent, ada juga yang open agent jadi kita membantu pemasaran produk-produk property dari developer itu untuk customer-customer kita jadi beli sama kita. Ketiga adalah interior jadi kita bekerja kita juga mau pesan interior kebanyakan kan customer bingung mau cari interior bisa dipercaya gak interiornya yang kerja ini benar atau tidak jadi pesan sama urbanace karena urbanace di backup sama saat ini 9 interior design and build company di Jabodetabek kita yang jamin Anda tinggal pesan sama kita kalau sampai interiornya kabur kita yang bayar sampai jadi nah yang terakhir adalah KPR kita membantu bank untuk memasarkan produk-produk KPR nya KPR juga jadi karena masuk akal 85% pembeli Indonesia beli propertinya pakai KPR jadi dengan mengunci journey itu semuanya jadi kita mau customer beli sama urbanace urbanace bantu urusin KPR nya nanti kemudian jadi interior sama urbanace suatu hari mau disewakan sama urbanace juga suatu hari sudah cuan mau dijual sama kembali sama urbanace lagi begitu jadi 4 service itu kita kunci dalam satu platform online to offline ini sesuai dengan kebutuhan ya sebenarnya iya karena customer pada akhirnya itu gak mau bicara dengan terlalu banyak orang ya customer kan sibuk kayak pada feed dari pagi sampai dengan malam yang sibuk disini punya aset-aset properti mana ngapain bisa bicara dengan 4 5 10 agen ngapain udah bicara dengan satu agen mereka yang urusin semuanya semua kebutuhan mulai beli interior nanti pinjam uang ke bank sampai suatu hari mau disewakan sampai dijual sama urbanace.com aja baik ini lebih ke arah full service dalam hal ini full service kalau mau jalankan bisnis ini harus end to end harus full service baik kita akan jeda dulu Pak Roni menarik nanti kita akan coba bahas bagaimana perjalanan dari urbanace ini sampai berbentuk dengan aplikasi saat ini kita juga akan melihat nanti perkembangan sektor properti di Indonesia yang sejalan dengan bisnis dari urbanace baik nanti kita akan lanjutkan apa-apa bersatu bersama kami Margari Fiatan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau dalam rupiah ini mencapai 406 triliun rupiah sementara dalam dolar Amerika Serikat ada di 28 juta dolar Amerika nah kita beralih ke grafi selanjutnya kita akan coba lihat juga total national property transaction ini didominasi oleh residential dengan presentasinya mencapai 70% kemudian komersial ada 10% lain 10% kemudian juga ada warehouse di 5% kemudian juga untuk yang lainnya ada di angka 5% ini dimana total transaksi di 284 triliun rupiah kalau dalam dolar Amerika ini tercatat di 18 juta dolar Amerika kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rony Wisman yang merupakan CEO urbanace di pada urbanace aplikasi agent property Pak Rony kita ingin tahu perjalannya seperti apa perubahan es hingga berbentuk aplikasi dan awal kemunculannya atau idenya mungkin ini dari mana? jadi saya lihat tahun 2016 saya melihat bahwa customer property tambah lama tambah mudah kayak David milenial 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 generation XYZ itu nanti akan menjadi backbone pembeli property jadi dulu yang beli property adalah papa-papa kita orang tua kita orang kita orangnya simple yang penting yaudah beli cicil begitu sekarang pembeli-pembeli yang generation millennial XYZ itu pinter-pinter karena mereka dapat informasi semuanya di internet dalam satu hari bisa 8 jam di internet papanya gak pernah di internet jadi menghadapi customer-customer kayak gini sudah beda David gak bisa ngomong sama mereka ayo om ayo beli sekarang besok naik aduh udah gak dianggap lagi mereka akan menanyakan 10-15 pertanyaan yang tajam sekali mereka akan bertanya kenapa harus beli di sana apa yang akan ada apa di sana apa yang membuat daerah itu berbeda di tempat lain ditanya-tanya pertanyaan itu sudah game jadi makanya saya sudah melihat bahwa saatnya karena customer tambah lama tambah pinter saatnya Indonesia butuh suatu property agent yang smart yang information based service based kemudian online sama offline harus menjadi satu kesatuan karena customer-customer seperti David mereka tidak mau kesalahan mereka kritikal sekali tapi mereka akan percaya dengan satu brand yang bisa memuaskan kebutuhan mereka A sampai dengan Z nah makanya saya sudah melihat itu akhirnya saya mencari inspirasi dari beberapa negara di Amerika sama di di China saya datang ke Amerika saya menemukan satu perusahaan namanya Urban Compass jadi namanya Urban Ace agak mirip dengan Kompas sekarang adalah pemain kedua terbesar di Amerika dalam waktu kurun waktu 7 tahun wah canggih sekali jadi mereka menggunakan strategi sama online sama offline dan saya juga menemukan satu inspirasi perusahaan yang saya terinspirasi di China namanya Liancia.com sekarang China number one menguasai sekitar 20% perputaran property di seluruh China jadi begitu mereka online sama offline punya website sendiri offline nya mereka punya jaringan banyak sekali ya itu yang saya ingin bangun dari sana 2016 Oktober 1 saya luncurkan Urban Ace.com baik tetap mengkomunikasikan antara offline dengan online dan terkadang ada yang hanya fokus kepada online nya saja apa yang diharapkan oleh Urban Ace dari kombinasi antara offline dan online apakah offline memang tetap dibutuhkan dalam hal ini di tengah kemajuan teknologi digital begini saya katakan bahwa masa depan transaksi property adalah selalu di agen selalu di manusia ini kata-kata saya manusia akan selalu beli property dari manusia saya mimpi suatu hari manusia berani beli property dari mesin tapi belum tapi saya percaya buy property online suatu hari akan terjadi tapi mungkin belum jadi untuk sementara berapa tahun ke depan David akan selalu membeli property dari manusia jadi offline tidak bisa dihilangkan nah online nya ini adalah untuk informasi nah kalau hanya informasi saja customer suka dengan satu property masuk di sebuah property portal dia suka dengan property ini tapi kemudian kan dia tidak akan beli di sana dia akan beli kalau di offline experience dia mau lihat dia ketemu agennya agennya memberikan service yang benar dia bisa beli di sana tapi kalau hanya online aja tidak berani orang beli makanya di Indonesia tidak ada yang mengkombine online sama offline experience ini ini yang kita mau combine jadi kita tidak mau kita maunya adalah David masuk di websitenya urbanace www.urbanace.com lihat suatu property suka bikin janji nanti dilayani juga oleh urbanace.com punya agent jadi kita tidak mau kasih David kaget nanti kalau ketemunya di property itu nanti datangnya adalah kartu namanya dari property agent lain atau agent tradisional kan takut orang beli property harus hati-hati anda harus beli property dari perusahaan yang benar perusahaan yang punya siup terpercaya dan dilayani sama orang yang benar soalnya kalau di property sekali beli lakukan kesalahan game over harganya mahal sekali gitu dan lebih kepada arah investasi jaga panjang ya iya jadi tidak boleh kesalahan beli property tidak boleh kesalahan beli HP salah boleh beli arloji salah boleh beli baju salah boleh property tidak boleh salah gak boleh artinya kombinasi ini juga meningkatkan kepercayaan dari konsumen urban dalam hal ini transaksi tidak hanya dilakukan secara online tapi juga tetap muka dalam hal ini offline ini lebih kepada memberikan kepercayaan dari konsumen iya jadi dengan anda bertemu kita di langit anda juga bertemu kita di darat dengan perusahaan yang sama dilayani oleh perwakilan dari perusahaan itu ada apa-apa datang ke perusahaan itu kita selalu ada kita buka kita Senin sampai dengan Senin 24 jam kita gak tidur property harus kayak begitu oke dalam hal ini onlinenya lebih ke arah memudahkan untuk melakukan sosialisasi informasi penyebaran informasi anda menangkap informasi di langit nanti eksekusinya di darat oke baik kita masih punya satu segmen lagi Pak Roni menarik untuk dari urban es ini kan sudah masuk kepada ideak inkubator nih iya ini masuk batch berapa kemudian apa yang diharapkan oleh urban es ketika bergabung ke dalam ideakinkubator kita akan jeda nanti kita akan lanjutkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih kita sudah sampai di segmen terakhir di market review dan terima kasih terima kasih untuk kan eh wasi bergabung bersama kami Pak Roni kita lanjutkan kembali industri properti di Indonesia mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya urban es ini juga aku merasakan dampaknya tidak nih Pak? oh iya sejak tahun 2015 properti terjadi koreksi sudah 5 tahun nih jadi tapi saya pribadi percaya pemerintah perhatikan ini tapi ini bagus ini berarti koreksi ini adalah customer makin pintar customer makin pintar oleh sebab itu developer harus mengeluarkan produk-produk yang tepat tidak boleh ngawur lagi agent juga makin pintar jadi saya tidak melihat ini negatif ini pasar makin mature pasar makin dewasa jadi investor-investor dulu yang dulu belinya salah-salah makin pintar jadi ini bagus ini menunjukkan kedewasaan industri ini tapi tidak bisa jangan dilihat sebagai negatif saya percaya properti masih tumbuh besar penduduknya banyak kita ini puji Tuhan kita ini bersyukur kita ini didukung sama domestik market yang besar sekali jadi propertinya tidak akan pernah mati itu yang di mindset saya baik dengan potensi pasar yang besar mungkin di luar sana aplikasi aplikasi seperti ini tidak hanya urban es saja masih banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya begitu bagaimana urban es menjawab tantangan ini kita saling mengisi ya jadi banyak sekali startup-startup perusahaan baru masuk di sana mencoba menyelesaikan masalahnya David yang A yang B yang C bagus justru saya senang sekali berarti menunjukkan bahwa industri ini potensinya besar sekali kalau hanya yang urban es yang main saya nanti akan merasa kesepian begitu jadi saya tidak melihat mereka sebagai kompetitor justru saling mengisi karena saya juga berkolaborasi dengan mereka mereka juga berkolaborasi dengan kita jangan mempunyai anggapan bahwa saya bisa menyelesaikan semua masalah dunia A sampai dengan C tak bisa baik kita melakukan itu kita akan susah sendiri jadi jadi saya embrace startup-startup yang baru yang sudah berjalan maupun yang baru mencoba menyelesaikan berbagai masalah yuk kita berkolaborasi Pak Roni ini sejak kapan ini urban es bergabung di IDX incubator dan masuk ke besberapa jadi saya sebelumnya saya terima kasih puji Tuhan saya ketemu dengan saya ada satu orang yang saya ingin sebutkan namanya ibulis teorini dari IDX dia melihat saya dia ketemu saya dia percaya saya dia bilang Roni saya akan undang anda ke IDX jadi puji Tuhan urbanes.com sudah diterima oleh IDX incubator di batch keempat mulai November lalu itu mimpi kita karena mimpi saya sebagai CEO dengan founder urbanes.com ini adalah membawa urbanes.com PT Puncak Property Solusindo sebagai real estate agent pertama asli karya anak bangsa Indonesia yang IPO di IDX oke saya ikut mengaminkan ini itu saya itu mimpi saya karena saya ingin membangun perusahaan yang transparan perusahaan yang terbuka bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk mau berkarya yuk ayo berkarya di dunia pemasaran properti Indonesia dan juga mendukung program pemerintah yaitu peningkatan sumber daya manusia baik itu Pak Roni ini terima kasih atas ulasannya menarik sekali ini Pak Roni nikmati prosesnya dalam IDX incubator kita tunggu untuk listing di Bersaifek Indonesia itu mimpi saya dan mohon doa rustu bagi seluruh rakyat Indonesia dan dari David juga terima kasih Pak Roni dan bersama dengan Pak Roni Wisan yang merupakan CEO Urban Ace dan tadi kita membahas tema Urban Ace aplikasi agent property akhirnya saya David Sanofo dan seluruh pekerjaan bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali terima kasih 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 terima kasih